Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar pelantikan dan pengambilan sumpah pejabat pimpinan tinggi peratama dan administrator di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas, Jumat 31 Mei di Aula Utama Kantor Bupati Sambas. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pimpinan tinggi peratama dan administrator ini dipimpin langsung Bupati Sambas, Haji Adbahrumin Suhaili. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia diambil sumpah? Bersedia! Menurut agama apa? Islam! Selanjutnya, saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini, mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan kerajaan. Sumpah ini disamping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang. Juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Asa, karena Tuhan itu Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Asa, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya, agar saudara mengikuti dan menirukan dengan hikmah. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh seluruhnya demi Dharma Bakti saya demi Dharma Bakti saya kepada bangsa dan negara bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab dan dengan penuh rasa tanggung jawab bahwa saya bahwa saya bahwa saya akan menjaga integritas akan menjaga integritas tidak menyalahgunakan kewenangan tidak menyalahgunakan kewenangan serta menghindarkan diri dari perbuatan terjala serta menghindarkan diri dari perbuatan terjala selain Bupati Sambas tampak hadir dalam pelantikan tersebut Wakil Bupati Sambas Haji Hayriah Sekdas Sambas Dokter Andes Haji Uraita Judin Unsur Forkopimda Kabupaten Sambas Asisten Setdas Sambas Staf Ahli Bupati Sambas Pimpinan OPD serta Pejabat Delingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas dalam sambutannya Bupati Sambas Haji Atbah Rumin Sohili mengajak seluruh PNS untuk bisa bekerja sama Selain itu Bupati Sambas juga mengungkapkan syukur atas keberhasilan Kabupaten Sambas meraih peredikat wajar tanpa pengecualian atau WTP tahun 2018 dari BPKRI Dalam kesempatan tersebut Bupati juga menyampaikan proses dilantiknya Pejabat Eselon serta amanah dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas yang diemban pejabat terkait dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sambas ini adalah kita bersyukur kipulan baik ini Allah telah memberikan kepada kita suami yang kita-kita tidak akan bersama sejala kerja keras kita semua kerja semua jasa semua perang semua kontribusi semua pihak antara pejabat Alhamdulillah Sambas 2019 mendapatkan WTP dari BPKRI dari semua oleh semua untuk semua dan berkah buat semua masyarakat Kabupaten Sambas sekaligus THR untuk masyarakat Kabupaten Sambas jadi dengan Eselon juga bahwa semua proses telah kita lewati dengan sesuai dengan aturan dan perundangan yang ada bahwa seluruh proses telah kita komunikasikan dengan Komisi Aparatus Civil Negara dan Asesor Tim Asesor Tim Pansel juga telah kita komunikasikan kita komunikasikan dengan Komisi Aparatus Civil Negara kita kita harus memahami bahwa jabatan apapun namanya dimanapun jabatan yang kita aman dia adalah amanah amanah sekali lagi amanah amanah itu amanah itu seperti rezeki yang Allah Tuhan kalau kita bicara Laylatun Qadar salah satu makna dari Qadar itu adalah ketentuan Tuhan terhadap kita ketentuan takdir terhadap kita dan dia menjadi amanah buat kita amanah tidak pernah tentukan amanah juga tidak bisa dipaksa karena itu amanah karena dia datang dari Tuhan amanah juga tidak bisa dibeli tidak bisa karena dia adalah ketentuan dan ketentuan Tuhan terhadap diri kita orang menilai ini orang tidak layak tapi itu adalah worldview dari orang lain pandangan dari orang lain orang berkali menilai anda tidak pantas orang berkali menilai anda yang paling pantas tapi ini amanah amanah takdir berkali tentang diri kita boleh jadi bahkan kita mengatakan aku tidak pantas aku belum cocok atau aku sangat pantas dan aku yang paling cocok logika amanah tidak seperti itu karena logika amanah adalah logika semua dalam koridor ketentuan dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Bupati Sambas berharap pejabat yang dilantik dapat mengemban amanah dengan baik serta fokus dengan pekerjaan yang dipercayakan sehingga kinerja pemerintah Kabupaten Sambas akan semakin baik terutama dalam mendukung program yang diemban pemimpinnya saya berharap saya berharap embanan amanah ini dengan sebaik-baiknya apa wawanan anda apa kerja anda apa kewajiban anda fokus di wilayah asal fokus konsentrasi di wilayah wawanan dan kewajiban kewajiban anda sebagai jabat supaya orang yang diberikan amanah di wilayah jabatan yang kedua saya ingin saudara-saudara semua bisa memahami menerjemahkan dan melakukan amatan-amatan yang dalam terhadap arahan apa yang diberikan dan disampaikan oleh pemimpinan kemana arahnya atau seperti apa kita harus bisa menerjemahkan itu secara baik dan kita proaktif untuk bisa memahami apa yang diinginkan oleh pimpinan kita saya berharap dengan demikian apa yang kita inginkan untuk perbaikan perbaikan ke depan untuk menghadirkan yang terbaik bisa kita akan melakukan kemudian 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 perhubungan dalam rangka 裡面 pemerintahan yang efektif transparan dan alternatahu kami berjadi akan menjualan target kinerja yang seharusnya sesuai mihan ke dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dukungan perencanaan Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. Bupati Sambas akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil cindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. Sedangkan untuk pejabat administrator di antaranya, Dr. Randes Alkap menjabat sebagai Kabak Ortal Setda Sambas, Samekto Hadi Suseno menjabat sebagai Sekretaris Inspektorat Kabupaten Sambas, Budiman menjabat sebagai Inspektur Pembantu Wilayah, Deddy Zulkarnain menjabat sebagai Sekretaris BKD SDMAD, Selamet Riyadi menjabat sebagai Camat Pemangkat, Aspian menjabat sebagai Camat Jawai, Budi Susanto menjabat sebagai Camat Teluk Ramat, Usman Esos menjabat sebagai Camat Galing, Burhanil Purkam sebagai Camat Semparuk, Jumli menjabat sebagai Camat Sajat, dan Arrahman menjabat sebagai Camat Sebawi. Saat diwawancarai, Atbah Romin Suhali menjelaskan proses penyeleksian pejabat eselon yang dilantik, serta mengungkapkan pentingnya peningkatan laporan keuangan dan kepegawaian di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Panitia Seleksi karena telah menghadirkan asesor, kemudian menghadirkan panser, yang semuanya direkomendasi oleh Komisi Awal Perspektif, dan sudah menghasilkan calon-calon kepala-kepala dinas yang ada, dan Alhamdulillah hari ini kita tunjukkan siapa yang menjadi kepala dinas dan kepala anggota. Tentu ini semua adalah hasil dari Panitia Seleksi dan asesor yang saya katakan tadi merupakan terekomendasi oleh KSM, yaitu Komisi Awal Perspektif, dan semua proses telah berjalan sesuai dengan atur-aturan dan perundangan yang ada. Harapan saya memang hari ini sudah semua terisi, sudah lagi PLT, jadi mereka bekerja sebaik-baiknya sesuai dengan WN yang masing-masing fokus dalam kerjaan dan kewajiban mereka sebagai kepala dinas. Dan keuangan saya harapkan ke depan keuangan semakin baik. Saya ingin pelaporan keuangan di setiap dinas instansi dan camat itu harus setiap bulan. Setiap bulan keuangan daerah, keuangan dinas masing-masing, itu sudah clear setiap bulan. Dan saya ingin mendampingi semua dinas dengan akuntan. Di mana akuntan itu saya ingin dilatih BIMTEK oleh BPK. Sehingga arah dari bagaimana pelaporan akuntan yang diinginkan oleh BPK itu sudah matching. Setiap bulan, clear dan saya akan kejar. Terus saya ingin mendampingi oleh akuntan yang dilatih langsung oleh BPK. Setiap bulan sudah baik. Nanti akhir tahun tinggal menggunakan dan memperbaikkan ini. Terkait kepegawaian, Pak? Terkait pegawaian, saya berpesan untuk pegawai ini kan harus sadar bahwa dia akan abdi negara. Dia siap ditugaskan dalam jabatan, mana, wilayah, mana. Saya berharap the right man on the right please mendapatkan orang pada tempatnya. Kemudian ada sisi yang mungkin ingin kita tunjukkan adalah tentang integritas. Kalau saya, arah dari yang saya inginkan semuanya adalah mengarah kepada soal etika, moralitas, dan akhlak. Saya berharap dalam kepegawaian ini bisa menata secara baik menempatkan orang-orang yang berintegritas. Karena itu yang dibutuhkan oleh negara. Selain mereka profesional dalam bidang mereka, tapi lebih dari itu ada integritas. Mudah-mudahan semua kegiatan kita akan didukung oleh mereka-mereka yang berintegritas. Aman secara hukum, aman secara hukum, dan aman secara etika dan akhlak. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Usai pelantikan dan pengambilan sumpah, Bupati Sambas, Wakil Bupati Sambas, Sekda Sambas, Unsur Forkopimda, Pimpinan OPD dan Undangan yang hadir mengucapkan selamat kepada pejabat yang dilantik. Selamat menikmati. 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 Dari pantauan di lapangan, tanpa kegembiraan pejabat yang dilantik serta undangan yang hadir, selain pejabat yang dilantik juga turut hadir keluarga pejabat tinggi pertama yang turut hadir mendampingi pejabat yang dilantik. Selamat menikmati. CSMTV Maddah Kanyi Selamat menikmati.